Hai baik Bismillahirrahmanirrahim untuk saat ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mengikuti WTS menggunakan akun e-learning nah pertama-tama teman-teman tinggal login terlebih dahulu ke website e-learningnya ya setelah telah masuk ke website e-learningnya kemudian teman-teman tinggal klik login ya login tunggu beberapa saat untuk nanti masuk memasukkan user sama password Oke sekarang kita coba masukkan password sama password username sama passwordnya Oke kalau sudah tampilan seperti ini nanti ada informasi di pinggir kalau memang di laptop ya kalau kita menggunakan laptop ada informasi tentang UTS di pinggirnya kalau memang menggunakan handphone biasanya ada di bawah ya biasanya di bawah ya di bawah dari mata kuliah pikibu ini oke eh disini saya akan mencoba membuat tutorial membuat tutorial Bagaimana menggerjakan UTS di akun e-learning teman-teman tinggal diklik soal UTS yang berdasarkan kelasnya masing-masing ya kalau kelas karyawan berarti UTS kelas karyawan kalau kelas magang berarti kelas langkang Oke kita coba karena ini tutorial berarti saya akan mencoba UTS coba-coba saja ya oke diklik eh nah nanti tampilannya seperti ini yang mau di handphone nanti ada di laptop attempt Quizno ya klik ke tempat kisno kemudian start time ya kemudian tunggu beberapa saat nanti akan muncul soalnya seperti ini nah untuk eh quiz password ya teman-teman tinggal lihat di broadcast yang di-share oleh PJ mata kuliah PG Boyu ya karena ini eh coba-coba ya passwordnya adalah tiga ya passwordnya adalah tiga kemudian klik continue ya klik continue nanti muncul pertanyaan-pertanyaan ya total pertanyaannya adalah sepuluh pertanyaan ya Oke kemudian kita coba satu persatu dibuat di apa namanya dibaca soalnya si jenayah kubadalah oke oke ya contohnya ya contoh ya ini ya ini salah-salahan ada jawabannya tapi teman-teman nanti jangan ngasal mesinnya ya supaya nanti hasilnya pun maksimal ya oke oke ya ya kemudian setelah itu klik next ya oke baru 6 berarti harus sampai 10 ya ini baru sampai 9 saya coba sembarang saja ya misinya sembarang saja ke berarti tinggal satu soal lagi nah oke nah kalau sudah sampai 10 tinggal di klik next lagi ya nah ini kemudian di submit ya disini submit klik submit all and finishing ya sabit all and finish klik nanti akan muncul di eh di bawah 000 nilainya nah nah ini guys grade itu ada nilai teman-teman jadi nilainya adalah 50 dari 100 jadi nilai tempat ada seratus eh 50 oke kalau sudah langsung ke eh eh dashboard saja cantik dashboard saja nanti akan muncul nilai teman-teman dibawah di bawah Oh iya dipikir buyuknya lupa ya jadi nilai nilai nanti akan muncul di eh di bawah Hai kena tidak akan muncul di sini ya kayak nanti karena ini kayaknya belum ada pengaturan ya pengaturan dimunculkan nilainya jadi hasil nilai tadi adalah 50 ya 50 gitu oke nah itu itu cara penggunaan eh UTS di akun e-learning teman-teman nanti kalau mau ngecek nilai tinggal nanti lihat di bawah ini ya activity result ya nanti ada nilai semua semua mahasiswa ataupun nilai semua masih bahkan muncul di sini ya activity result kalau nanti sudah disetting sama bagian adminnya hasil nilai tersebut dimunculkan ya itu cara penggunaan UTS di akun e-learning terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh